5 pemain kedah menanti dalam kosa penalti. Mahmud antara ke tengah. Jaringan yang baik dari Mahmud Al-Maldi. Terperdaya Tafika Rajin. Satu jaringan yang cukup-cukup menarik dari Mahmud Al-Maldi untuk meletakkan kedah selesa dengan 3 gol ketiga ini. Jaringan ketiga kedah dan jaringan kedua pribadi untuk Mahmud Al-Maldi malam ini. Satu jaringan yang cukup berkualiti dari Mahmud Al-Maldi bermata baru untuk kedah musib ini. Dari sini Fahyad datang dekat untuk membuat hantaran. Saya rasa Mahmud dia mahu mencari rakan dalam kawasan penalti tetapi itu tidak mengapa. Dia meletakkan bola di satu kawasan yang sangat berbahaya. Dia terus ke dalam gawang. terus melepasi Taufik Al-Rashid yang tidak dapat membaca ketinggian bola, tidak dapat mengikuti kekuatan bola tersebut. Dan inilah yang Aida Syarine mahukan. Mahu satu jarak di antara mereka dan juga Sarawak supaya tidak membenarkan mereka kembali dalam perlawanan ini. akan terkump Valli. Terima kasih telah menonton!